Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang adik-adik masyarakat semuanya Apa kabar? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menjelaskan mengenai lapis fondasi agregat. Nah ada beberapa capaian pembelajaran pertemuan yang perlu kita pahami dan perlu kalian ketahui untuk dapat menguasai di pertemuan kali ini yang dimana pada pertemuan ini mahasiswa mampu menjelaskan prosedur pelaksanaan jenis-jenis lapisan perkerasan di jalan raya dengan bahan kajian pelaksanaan konstruksi bahan berbutir untuk lapisan fondasi bawah. Baik lapisan fondasi bawah atau sub-base course merupakan lapisan perkerasan yang terletak di atas lapisan tanah dasar dan di bawah lapisan fondasi atas. Jadi lapisan ini berfungsi untuk sebagai bagian dari konstruksi perkerasan yang menyebarkan beban roda ke tanah dasar. Lapisan ini juga berfungsi sebagai lapisan peresapan agar air tanah tidak berkumpul di fondasi. Juga untuk mencegah partikel-partikel halus dari tanah dasar naik ke lapisan fondasi atas. Lapis pelindung lapisan tanah dasar dari beban roda-roda berat pada awal-awal pelaksanaan pekerjaan juga melindungi lapisan tanah dasar dari pengaruh cuaca terutama pada satu jen. Jenis lapis fondasi bawah yaitu adalah lapisan agregat base course kelas B, Sirtu atau Sandy Gravel dan Pitrun. Untuk lapisan fondasi atas atau base course merupakan lapisan perkerasan yang terletak di antara lapisan fondasi bawah dan lapisan permukaan. Lapisan fondasi atas berfungsi sebagai bagian perkerasan yang menahan gaya lintang dari beban roda yang menyebarkan beban ke lapisan di bawahnya. Juga sebagai bantalan terhadap lapisan permukaan atau pavement-nya atau lapisan perkerasan. Bahan-bahan untuk lapis fondasi atas harus cukup kuat dan awet sehingga dapat menahan beban-beban roda. Dalam penentuan bahan lapis fondasi atas perlu dipertimbangkan beberapa hal, antara lain bahannya ada harga volume dan jarak angkutnya juga dapat dipenuhi di lapangan tersebut. Maksudnya harganya juga sesuai, volume pekerjaan dan jarak angkutnya juga dapat dijangkau. Jenis lapisan fondasi atas yang digunakan antara lain base course kelas A, makadam, cement trace base atau CTB dan asphalt rate base atau ATB. Ini adalah contoh potongan melintang dari konstruksi perkerasan di mana terdapat struktur lapis fondasi bawah dan lapis fondasi atas di bawah lapis permukaan tipe flexible pavement. Di sini ada ACWC setebal 4 cm, kemudian ada ACB setebal 8 cm, kemudian ada agregat base kelas A setebal 20 cm, dan agregat base kelas B sebagai sub-base course setebal 25 cm. Untuk lapisan fondasi jalan dengan agregat, yaitu lapis fondasi agregat kelas A, mutu lapisan fondasi atas untuk satu lapisan di bawah lapisan beraspal, dan untuk lapisan agregat B adalah untuk fondasi bawah, di mana lapis fondasi B boleh digunakan untuk bahu jalan tanpa ditutup aspal. Sebagai tahapan pekerjaan, yang pertama adalah tahap persiapan di mana kontraktor harus menyiapkan contoh bahan masing-masing 50 kg dan pernyataan perihal asal dan komposisi setiap bahan yang diusulkan untuk lapis fondasi agregat dan hasil pengujian laboratorium yang menunjukkan bahwa sifat-sifatnya terpenuhi. Waktu persiapan itu minimal adalah 21 hari sebelum tanggal diusulkan dalam penggunaan siap bahan untuk pertama kalinya sebagai lapis fondasi agregat. Kontraktor kemudian harus mengirimkan hasil pengujian kepadatan dan kadar air dan hasil pengujian pengukuran permukaan dan data hasil survei pemeriksaan yang menyatakan bahwa toleransi yang disyaratkan itu masuk dalam kriteria. Kemudian pengiriman dalam bentuk laporan tertulis segera setelah selesainnya setiap segmen pekerjaan dan sebelum persetujuan diberikan untuk penghamparan bahan lain di atas lapis fondasi agregat. Bagaimana dengan cuaca? Jadi lapis fondasi agregat tidak boleh ditempatkan dihampar atau dipadatan waktu hujan. Pemadatan tidak boleh dilakukan setelah hujan atau kadar air atau apabila kadar air bahan jadi tidak berada dalam retang yang ditentukan. Perbaikan terhadap lapis fondasi agregat yang tidak memenuhi ketentuan dilakukan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, lokasi hamparan dengan tebal atau kerataan permukaan yang tidak memenuhi ketentuan toleransi yang disyaratkan atau yang menyebabkan permukaannya tidak rata selama pelaksanaan atau setelah pelaksanaan diperbaiki dengan cara membongkar lapis permukaan tersebut atau membuang atau menambahkan bahan yang diperlukan. Yang kedua adalah dengan menggaru bahan yang dilanjutkan dengan penyemprotan air dalam kuantitas yang cukup serta mencampurnya sampai lata di mana dilakukan apabila lapis fondasi agregat terlalu kering atau dalam hal ini rentang kadar airnya harus diperbaiki. Yang ketiga, lapis fondasi agregat kalau misalnya terlalu basah dilakukan dengan menggaru bahan tersebut secara berulang-ulang pada cuaca kering dengan alat yang disetujui dan jeda waktu tertentu. Alternatif lain, bila pengeringan tidak bisa dilakukan maka dapat dibuang dan diganti dengan bahan yang kering yang sesuai dengan ketentuan. Perbaikan atas lapisan fondasi tersebut harus memenuhi kepadatan atau sifat yang disyaratkan yang meliputi pemadatan tambahan, penggaruan, serta disertai dengan penyesuaian kadar air dan pemadatan kembali, pembuangan dan penggantian bahan atau menambah suatu ketebalan dengan bahan tersebut. Sumber bahan yaitu di sini digunakan lapis fondasi agregat yang dipilih dari sumber yang telah disetujui dengan fraksi agregat kasar yang tertahan pada ayakan 4,75 mm harus terdiri dari partikel atau pecahan batu atau kerikil yang keras dan awet. Sedangkan untuk agregat halus yang lolos ayakan 4,75 mm harus terdiri dari partikel pasir alami atau batu pecah halus dan partikel halus lainnya. Farsi agregat yang lolos ayakan 200 tidak boleh lebih besar dari 2 per 3 dari fraksi agregat yang lolos saringan nomor 40. Kemudian, seluruh lapisan fondasi serpul harus bebas dari bahan organik dan gumpalan lempung dan bahan lain yang tidak masuk dalam kategori agregat. Di sini adalah contoh gradasi lapis fondasi agregat yang digunakan untuk lapis fondasi. Untuk sifat lapis fondasi agregat yang disyaratkan di sini ada beberapa kriteria. yang pertama adalah abrasi, yang kedua adalah indeks plastisitas, yang ketiga adalah hasil kali indeks plastisitas dengan persen lolos ayakan 200, yang keempat adalah batas cair, yang kelima adalah bagian lunak, yang keenam adalah CBR. TBR untuk agregat kelas B minimal 35%, untuk agregat kelas A 90%. Dan seterusnya, di sini ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Kemudian, bagaimana dengan pencampuran bahan? Pencampuran bahan dapat dilakukan untuk memenuhi ketentuan yang disyaratkan dan harus dikerjakan di lokasi crushing plant atau pencampur yang disetujui dengan menggunakan cara mekanik yang dikalibrasi untuk memperoleh campuran dengan purpose yang benar. Dan tidak dibenarkan untuk melakukan pencampuran di lapangan karena dikhawatirkan gradasinya ini tidak memenuhi persyaratan. Untuk pelaksanaan penghamparan dan pemadatan, di sini jika lapisan fondasi agregat yang dihampar pada perkerasan atau bau jalan lama, semua kerusakan yang terjadi pada perkerasan atau bau jalan lama harus diperbaiki lebih dahulu. Kemudian, lokasi yang telah disediakan harus disiapkan dan mendapat persetujuan dari pengawas lapangan. Kemudian, jika akan dihampar langsung di atas permukaan asfal yang lama, maka harus dilakukan penggaruan atau pengaluran pada permukaan asfal agar diperloreh tahanan geser yang lebih baik. Digaruh dulu dan dilakukan pengaluran pada lapisan asfal lama. Kemudian, fondasi agregat itu bagaimana menghamparnya itu yang pertama adalah harus dibawa ke badan jalan sebagai campuran yang merata. Dan waktu dihampar itu harus pada kadar air yang disyaratkan. Setiap lapis yang harus dihampar pada suatu operasi dengan takaran merata sehingga menghasilkan tebal padat yang diperlukan dalam toleransi yang disyaratkan. Bila mana akan dihampar lebih dari satu lapis, maka lapisan-lapisan tersebut harus diusahakan sama tebalnya. Kemudian, lapis fondasi itu dihampar dan dibentuk dengan salah satu metode yang ditujui dan tidak menyebabkan segregasi pada partikel agregat kasar maupun halusnya. Kalau terjadi segregasi, maka harus diperbaiki, dibuang dan diganti dengan bahan yang gradasinya sudah masuk persyaratan. Kemudian, tebal padat minimum untuk perlaksanaan setiap lapis fondasi harus dua kali ukuran terbesar agregat lapis fondasi, di mana tebal padat masyumun tidak boleh melebihi 20 cm. Setelah dilakukan penghamparan, kemudian harus dilakukan pemadatan. Nah, segera setelah pencampuran dan pembentukan akhir, maka setiap lapis dipadatkan dengan alat pemadat yang telah disetujui, kemudian dipadatkan sampai kepadatan 100% pada petunan kering maksimum. Sebagai mana ada di SNI nomor 3, 17.43 tahun 1989, metode D. Pemadatan dilakukan hanya bila kadar air dari bahan berada pada rentang 3% di bawah kadar air optimum sampai 1% di atas kadar air optimum, di mana kadar air optimum adalah seperti yang ditetapkan oleh kepadatan kering maksimum yang ditutupkan oleh SNI. Operasi penggilasan dilakukan sepanjang dari tepi, kemudian sedikit demi sedikit ke arah sumbu jalan, arahnya memanjang. Pada bagian yang bersuperelevasi atau pada bagian yang tikungan, penggilasan dimulai dari bagian yang paling rendah, kemudian sedikit demi sedikit ke bagian yang tinggi. Operasi penggilasan dilakukan sampai seluruh bekas roda hilang dan rata. Bahan sepanjang ke tembok dan tempat lain yang tidak terjangkau mesin gilas harus dipadatkan dengan tim beris mekanis atau alat pemadat lain yang telah disetujui oleh pengawas. Kemudian setelah dilakukan pengamparan, kemudian pemadatan, dilakukan juga pengujian. Jumlah data pendukung pengujian bahan yang diperlukan persetujuan pada awal mencakup seluruh jenis pengujian disyaratkan, minimal tiga contoh yang memulai sumber bahan diusulkan. Setelah perjuangan mutu bahan, lapis pendeksi agaknya diusulkan, seluruh jenis pengujian bahan akan diulangi lagi bila terdapat perubahan mutu bahan dan metode produksinya. Pengujian dilakukan melakukan suatu program pengujian rutin, pengendalian mutu dilakukan untuk mengendalikan ketidakseragaman bahan yang dibawa ke lokasi pekerjaan. Kemudian dilakukan pengujian lebih lanjut untuk setiap seribu meter kubik bahan yang diproduksi dengan meliputi tidak kurang dari lima pengujian indeklasitas, lima pengujian gradasi, satu penentuan kadar kering optimum. pengujian CPR juga harus dilakukan dari waktu ke waktu. Kepadatan dan kadar air dipadatkan harus secara tim juga diperiksa. Pengujian harus dilakukan sampai seluruh kedalaman lapis tersebut pada lokasi yang ditapkan, tapi tidak boleh berselang dari 200 meter. di sini untuk ada toleransi dimensi untuk bahan dan lapis fondasi agregat untuk lapis fondasi agregat B, agregat kelas A, dan bahu jalan tampak bentuk asfal dengan lapis fondasi agregat B. Baik, kita lanjutkan. Pada permukaan semua lapis fondasi agregat tidak boleh terdapat ketidakrataan yang dapat menampung air sehingga nantinya akan terbentuk chamber atau punggung. tebal total minimum lapis fondasi agregat kelas A dan agregat kelas B tidak boleh kurang dari 1 meter dari tebal yang disyaratkan. Kemudian pada permukaan lapis fondasi agregat kelas A yang disiapkan untuk lapis tersebut mengikat atau pelaburan dalam mana semua bahan terlepas harus dibuang dengan sikat yang keras, maka penyimpanan maksimum pada kerataan permukaan yang diukur mistar lurus panjang 3 meter diletakkan secara atau melintang semua jalan. Untuk bahu jalan, tentu pelaburan asfal, maka permukaan akhir yang telah dibuatkan tidak boleh beda lebih dari 11 cm. Permukaan akhir bahu jalan tidak boleh lebih tinggi maupun lebih rendah 11 cm terhadap bila jalan lintas yang berseguruhan. Demikian tentang pelaksanaan lapis fondasi agregat baik dari itu tentang definisinya, juga kriteria-kriteria dan juga tentang tahapan-tahapan mulai dari penghamparan sampai dengan pemadatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua memperoleh manfaat dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Wabilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!